Anda menyaksikan News Update, saya Popi Zedra. Pemirsa Komisi Keuangan DPR RI menyetujui usulan tambahan Anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam RAPBN tahun 2019. Anggaran yang disetujui rencana yang akan dialokasikan untuk program kerja BPKP di tahun 2019. Usulan tambahan anggaran BPKP dalam RAPBN tahun 2019 adalah sebesar Rp75,2 miliar sehingga total alokasi anggaran BPKP di tahun 2019 adalah sebesar Rp1,5 triliun. Angka ini terhitung stabil untuk pembiayaan program BPKP tahun depan. Anggaran ini akan dialokasikan untuk program dukungan, manajemen, dan program pengawasan. Selanjutnya, pagu anggaran yang disetujui akan dibawa dalam pembahasan bersama Badan Anggaran. Jadi totalnya, Komisi 11 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran BPKP tahun anggaran 2019 sebesar Rp75,289,100,000. Sehingga total alokasi anggaran BPKP tahun anggaran 2019 menjadi sebesar Rp1,5 triliun. 1 triliun 507 miliar.